assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas TP 5000 kembali atau IP5306 kenapa karena menurut percobaan ini sangat cocok sekali digunakan sebagai UPS mini UPS router maupun UPS Wi-Fi kenapa cocok sekali kalian perhatikan ini adalah indikator lednya indikator batbat baterainya dan perhatikan ada indikator baterainya dari 25% sampai 100% dan ini juga harganya tidak terlalu mahal saya sudah cek ada yang 11000 12000 jadi kalian harus pintar-pintar mencarinya kemudian kenapa cocok sebagai UPS terlihat saja data sheet dari salah satu tipe IC-nya yaitu IP5306 Oke ini data sheet-nya IC-nya menggunakan IP5306 full-integrate powerbank system on chip with 2,1 ampere maksimum saat charger dan 2,4 ampere maksimum saat discharger Hai ke kita lihat saya perampilan dahulu kalian lihat spesifikasinya sudah output overcurrent output overvoltage short circuit protection input overvoltage light overcurrent battery overcharge overdrain overcurrent protection dan thermal shoot down ini skematiknya ini sweet push on nya bila ditekan selama tiga detik red ini menjadi seperti center tapi belum ada ini tambahan jadi bila senternya kalian aktifkan harus kalian tambah LED dan resistor yang penting saja langsung karakteristik kalian lihat inputnya maksimum 5,5 minimum 4,65 kemudian baterainya 4,2 sudah cut off harus charger 1,8 ampere dan ini kalian perhatikan sudah ada input undervoltage jadi bila tegangan di bawah 4,5 volt pada input modulnya maka akan otomatis off ini pada saat charger sistemnya sedangkan pada saat 3,4 booster jadi tegangan kerja baterai antara 3,0 sampai 4,4 jadi bila tegangan baterai di bawah tegangan 3 volt maka akan off otomatis kemudian ini saat standby dan arusnya maksimum 2,4 ampere jadi bisa kalian hitung daya maksimum kira-kira 8 watt sampai 10 watt oke tidak ada lagi yang penting output ini dia tegangan output di modul 5 volt sudah tidak ada lagi oke sudah tidak ada lagi kita praktek saja oke bro pertama akan saya tunjukkan dahulu apakah ini kelemahan atau keuntungan jadi modul ini akan off otomatis bila tidak ada beban paham ya bro bila tidak ada beban dan tidak ada charger seperti ini mati akan off otomatis seperti ini oke saya coba nyalakan dengan cara menekan switch sekali dan untuk mematikannya tekan switch dua kali seperti ini oke kemudian saya coba nyalakan tanpa beban menyala artinya tidak ada beban dan tidak ada charger saya nyalakan dan dia akan otomatis mati sendiri kurang lebih dalam waktu 30-35 detik kita lihat kalian lihat mati sendiri walaupun beban diberi beban tetap off dan untuk menyalakannya tekan saja sekali sudah on paham ya bro tapi saya tidak tahu apakah ini kelemahan atau keuntungannya dengan spesifikasi ini kemudian dari beberapa yang saya coba rupanya memang ini khusus untuk UPS sepertinya salah satunya oke saya ukur saja kalian perhatikan tegangannya jadi outputnya stabil di 5 volt kira-kira kalian lihat bila ada beban tegangannya 5 volt bila tidak ada beban sedikit lebih besar saya beri beban saya beri beban saya beri beban mantap bukan ini untuk 10 watt jadi menurut spesifikasi yang kita lihat data sheetnya jadi UPS ini untuk UPS maksimum 10 watt dayanya kemudian apalagi oh ya karena outputnya fix di 5 volt jadi kalian bebas menggunakan step up apa saja jadi bisa menggunakan step up XL 6019 kalau tidak salah saya lupa saya cari dahulu step up nya oke step up yang digunakan ini XL6009 jadi bisa kenapa ini karena memang ini sebetulnya bagus hanya saja tidak boleh tegangannya di bawah 3,6 tapi dengan adanya ini jadi bisa digunakan karena outputnya tetap 5 volt oke saya rakit saja oke sudah saya paralel dengan beban kalian perhatikan ini penggunaannya untuk daya beban maksimum 10 watt ini tidak masalah 10 watt karena biasanya daya router pada wifi rata-rata maksimum 5 watt tidak ada yang besar jadi cukup menggunakan ini tidak ada yang perlu dirubah lagi oke saya pasang dahulu chargernya sudah nyala saya coba beri beban sudah nyala jadi sekitar 0,6 ini arusnya terlihat bro tidak terlihat kira sekali oke tidak apa-apa saya beri baterai jangan terbalik ya pasti mencharger arusnya kalian perhatikan 1,6 mulai mencharger saya pasang saja 4-4 nya recheck dan recheck polaritas baterainya jangan sampai terbalik oke ini sudah pasang semua arusnya 1,66 kemudian akan saya lepas kalian perhatikan tidak di charger tetap menyala paham ya bro ini yakin tidak saya coba di router tapi saya sangat yakin sekali bahwa tidak pengaruh karena memang catunya dari baterai kemudian ini tidak bisa lebih dari 10 watt kita coba saja saya tambah beban kalian perhatikan saya tambah mati jadi maksimum ini 10 watt paham ya bro jadi memang alat ini sepertinya memang untuk UPS UPS mini yang maksimum 10 watt indikatornya ada jadi bila kita lihat kemampuan dan ada indikator level baterainya atau indikator kondisi baterainya modul ini sangat murah bro di pasaran sekitar 11-12 ribu jangan sampai salah beli ada yang mahal cari yang paling murah saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati